Dan akhirnya lo sampai di level di mana Presiden Jokowi? Itu gak sengaja Jadi dulu tuh kita lagi acara JSD 2018 kali ya Itu gak sengaja sebenernya Sempet bilang, ada Pak Ade nih disini, oh yaudah coba ajaklah ke tempat gue Gak mungkin lah katanya orang di cuman keliling-keliling doang Kalau kita misalnya lihat si mo Collab nih bro, kira-kira apa nih yang kita bisa bikin bro ya? Kaos kah? Macem-macem Selamat datang di Mers Room, kerja terus melatih belakangan bersama gue Andri Dan hari ini gue kedatangan ini co-founder Never Too Levis yang suka custom barang-barang hypebeast Kita nya bukan hypebeast Kita nya bukan hypebeast Iya tapi barang-barang hypebeast bro Muhammad Howdy, apa kabar bro? Thank you, thank you bro udah dateng bro Thank you for inviting Ya sama-sama bro, topik kita sama nih bro Sama-sama Air Jordan Sama-sama Air Jordan Bener-bener Bro karya-karya lu gokil bro Thank you Gila sih Terakhir gue liat di postingan IG lu, Air Jordan 1 Tapi di customise Slam Dunk Sakuragi sama Rukawa itu si gokil Oh iya Itu punya orang Orang itu rata-rata customer, kita ada customer-customer reguler yang memang Mereka mau menuangin ideas atau mungkin hobi atau kesukaan mereka ke dalam barang-barang dia supaya itu personalise lah Judul kan bisnisnya kan bisnis personalisasi nih Atau personalising ya Jadi artinya kadang-kadang mungkin kita gak suka dengan figur yang ada di sepatu tersebut atau di produk-produk yang di custom Tapi buat orang-orang yang menyukai sesuatu atau menyukai figur tersebut itu menjadi something kan Rata-rata memang itu untuk dipajang sama mereka Gak dipakai Ya ada yang dipakai kalau gue pernah liat tapi Mungkin mereka cuma nuangin idenya mereka kemudian kita kasih ideation balik Kita realisasikan dalam bentuk Ya artinya mungkin dia temen Jordan Terus dia temen figur-figur tadi misalkan Itu kita coba hybridin lah, kita gabungin lah Gini, kalau misalnya nih gue yang mau pesen lah ya Tadi kan Air Jordan 1 yang warna merah hitam tuh Iya kan, warna merah hitam Gue bawa ke lu nih Iya Gue bilang, gue pengen dong ada misalnya tadi tuh karakter Slam Dunk, Sakuragi sama Rukawa disini Itu lu nanti kasih contohnya gimana atau gimana Jadi begini, biasanya kan misalnya ada customer datang, lu misalnya datang gitu ya Atau WA ke WA kita Kita punya list of interview, profiling lah, kita profiling dulu tuh Jadi gue akan tanyain, oh lu maunya bagaimana Karena banyak juga kan customer yang datang, gue mau custom sepatu nih, coba yang bagus apa ya Begitu kita udah tanya, yang bagus apa itu, itu our nightmare tuh, karena terlalu luas kan Jadi to specify more, biasanya gue kasih, kita ada list pertanyaan yang untuk istilahnya Pre-profiling dulu, kemudian makin dalem makin dalem Nah setelah udah ketemu, oh lu sukanya mungkin karakter apa gitu ya Kemudian kita diskusi lagi lebih lanjut, kalau mereka ga punya referensi pun ga masalah, karena kita akan propose mock up sama mereka Pasti digital mock up kita kasih, nanti gue kasih contoh-contoh mock up kita gitu ya Itu udah akan mirip dengan apa nanti hasil jadinya lah Nah dari situ baru nanti ada diskusi lagi nih, misalnya customer Gue maunya begini deh, warnanya coba ilangin, warna begini gitu, boleh-boleh aja Nah biasanya mock up kita itu juga, di tempat kita mungkin, mungkin jarang juga yang memprovide servis serupa gitu ya Tapi kita mock up nya betul-betul unlimited Lu bisa ketemu customer yang tech talk up mock up nya, satu kali langsung oke Lu bisa ketemu juga yang mungkin udah 10 kali belum oke-oke Suami saya ga suka, ini anak saya kayaknya kurang demen nih, begini segala macem Pernah itu sampai yang 6 bulan 6 bulan tuh bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik Karena kan, they pray premium kan ke kita kan, jadi maksud gue, gue kepengen sebelum gue kerjain Ya, lu happy dulu, nah disitu yang bikin mereka juga lumayan tenang dan nyaman Dan itu kita kasih tau dari awal Kadang-kadang kita sebagai konsumen kan suka ga enak kayak, mas mau revisi boleh apa engga Karena kita tau juga itu ngerdiannya sulit kan karena digital Tapi itu biasanya, satu hal yang kita kasih tau dari awal Sebelum even mereka bayar DP ke kita atau bayar pembayaran ke kita Jadi kita kasih tau bahwa, lu akan gue kasih mokap yang sampai lu happy Kalau lu belum happy, kasih feedback ke kita aja Nanti kita review terus, kita betulin terus, kita perbaiki terus atau kita improve gitu loh Nah itu yang kita kasih ke mereka Setelah mereka oke baru kita kerjain Biasanya begitu tuh Jadi it's part of our service lah Makanya kan dari awal, gue bilang kita kan mau ada masuk di premium market ya Jadi gue ga mau bilang customer atau adalah raja peratu Tapi ya gue mau provide according to what they pay us gitu loh Jadi kalo mereka mau ambil premium service kita ya gue juga harus premium juga ke mereka gitu Tapi kan ada aja customer yang rewel banget Oh ada Bolak-bolik ganti Ga masalah, nah justru itu dia ke tim, tim gue khusus tim digital design Atau tim yang mengandalkan customer Itu gue selalu wanti-wanti betul bahwa Karena kan gue sering sidak Kita ada platform buat Bahas-bahas WA gitu kan Gue selalu gue check in tuh Every now and then lah Awal-awalnya lah Kalo sekarang mereka udah lumayan ketrain dan kita punya Satu yang memang Supervise The communication gitu ya Gue biasanya gue sidakin dulu jaman yang belum pake platform, gue pake handphone gitu ya Sini handphone kantornya liat, bacain satu persatu Cara jawabnya gimana Memang kadang-kadang suka ketrigger juga ya Misalnya customer bilang Nih manusia ini kok gak beres-beres nih revisiannya Udah 10 kali mungkin udah 11 kali Itu jawabnya tuh mesti bener-bener diatur ya kak Nih kita lagi mencoba untuk supaya dapetin yang kakak kepinginan Kan susah ya bro maksudnya Kita nih apalagi bisnis custom ini kan Di dalam otak lo Mau dipindahin ke dalam satu media di sepatu Sepatu jadi kanvas lah gitu ya Gambar Kan susah kan Mesti dijembatani dengan Dengan Pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang spesifik gitu Iya Kadang-kadang kita pikir wih bagus nih Mokapnya gitu kan Mungkin kasut bilang Bukan begini maksud gue gitu Nah itu kita Ya terus-terusan aja Harus di handle Tapi ada gak bro kejadian nih Mokap udah oke nih Lu udah gambar Sepatunya nih ya Eh Dia bilang kayaknya gak ini Kalau itu enggak Enggak Tapi kalau salah gambar pernah Oh salah gambar pernah Salah gambar pernah Kita salah produksi misalnya Jadi Beberapa tahun yang lalu Kan kita selalu improve SOP kita ya Kita terus Mulai dari barang datang Ditempatinnya dimana Masuk Kita ada log sheetnya Kemudian macem-macem lah Masuk ke divisi Atau departemen yang handle digital design Itu ada Trail of documentsnya Kita Kita bener-bener kita rapiin bener-bener Karena background gue kan di kantor juga kan Jadi gue coba menerapkan hal yang sama disitu Iya Ternyata saat itu ada satu hal yang gue miss Jadi ada satu kontrol yang memang gue gak masukin ke dalam SOP kita lah Posisi menggambarnya Ini waktu itu tas Gue ingat waktu itu LV ya Yang ada flapnya Ehm Harusnya tuh gambar itu di bagian yang sini Tapi di gambar di bagian sebaliknya Oh Jadi itu Itu lumayan Tapi Begitu kita tau kita salah Karena itu kan gak bisa dihapus bro Karena gambar atau Acryl paints itu Kalo di leather Kalo mau ngeganti Itu sistemnya kayak tato Oh Lo harus replace dengan gambar yang lebih besar Gambar yang lebih besar Gak bisa dihapus Gak bisa dihapus Itu gak mungkin Itu gak mungkin Jadi waktu itu kita Begitu udah tau kita salah Kita ngomong sama customer nya Gue kebetulan saat itu masih gue yang handle sendiri Tahun tahun 2018 2019 kali ya Hmm Gue bilang Gue cek dulu ke toko LV disini Ini harga berapa 32 jutaan Gue langsung offer dia Ini gue ada salah gambar Tapi gue kasih dua opsi Lo mau Gue gantiin tas yang baru Karena tasnya juga gue gak tau baru Apa mungkin udah lama juga Tas yang baru Gue ada Akan siapin Atau Gue kasih lo Free of charge ini Atau yang ketiga yaudah Lo suka dengan gambar ini posisinya Ternyata dia lebih suka posisi disitu Jadi gue gak jadi beliin lah Kira-kira gitu ya Itu pernah satu kali dua kali kayak gitu Tapi memang ngerjain di barang-barang Premium begini bro Lo mesti siap dengan Ngeganti kalo ada masalah Tapi kan barang-barangnya gak murah bro Ya Karena mereka juga gak bayar murah juga kan Jadi maksud gue Gue gak bisa Ngelempar Aduh Gue gak bisa ganti Gak bisa Itu first option yang kita kasih Adalah waktu itu gue gantiin barang yang baru gitu Gue inget banget tuh Di tas LV gambarnya Uncle Scrooge Apa? Taman Gober Uncle Scrooge Taman Gober Taman Gober Ya kita tawarin begitu Ya I mean that's the risk Of having a premium Of providing a premium service menurut gue Yang harus gue ambil gitu Tapi pernah gak ada yang lu akhirnya mesti ganti bareng? Gak 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 pernah sama sekali Gak pernah sama sekali Banyak klien-klien kita tuh model-modelannya lucu-lucu Beda-beda bro Ada yang Mereka Maunya terima beres aja Karena pernah waktu itu Klien kita Gue inget banget Belinya kebetulan di temen gue tuh Ada tas LV baru yang Zaman Brazil baru masuk tuh Yang transparan Warnanya agak ke pelangi-pelangi gitu Dan ada Jordan Bisa gak lu bikin bahan di tas ini Dijariin ke Jordan gue gitu loh Jadi bahan tas Bahan tas Itu tasnya kalo gak salah 85 juta ya Dijariin sepatu Dijariin bahan sepatu Itu beli Melalui gue belinya Jadi kita beli tasnya dulu Gue bongkar Terus gue dikonstrak Dikonstrak lagi Pake tas itu Tapi kalo gagal kan lu mesti beli lagi tasnya Iya itu dia Makanya itu yang Makanya gue bilang bro Pilihannya sebenernya gitu ya Lu kalo Providing service yang premium Ya lu mesti Mesti siap dengan resiko itu sebenernya Ya artinya dengan Mitigasinya ya dengan bikin SOP Apa kontrol yang bener gitu loh Tapi itu gak ada Eh justru kan gini Gue gak bisa bikin yang biasa-biasa aja kan Maksudnya Kalo mau Keren ya musuh yang luar biasa kan gitu Yang beda lah ya Yang beda Jadi Gue anggap itu sebuah challenge ke kita lah Yang seru kayak gimana sih Yang bagus kayak gimana sih Bukan yang biasa-biasa aja gitu Gitu bro Gitu bro Modal tasnya aja dari 80 Tapi yang bayar langsung Gue cuma cariin aja Waktu itu Eko si KKM ini belum bikin yang untuk luxury goods soalnya Jadi gue beli sama temen-temen Temen-temen yang suka ikut acara JSD, USS gitu ya Lupa Iya Macem-macem Tapi gini bro Dari lu Berarti kan lu Pretelin itu tas LV nya kan Gue di construct itu tas Sepatunya gue di construct Kemudian gue Gue pola lagi Gue di construct lagi ke sepatunya Tapi kan untuk itu jadi Sebuah sepatu Air Jordan Air Jordan berapa nih? Waktu itu Aji 1 High Aji 1 High Itu kan Sepatu Air Jordan itu kan Udah ada ciri khasnya lah ya Apalagi Air Jordan 1 kan Itu gimana supaya lu bisa samain Jadi begini Kan kita ada di NTL itu ada beberapa departemen ya Ada satu yang urusin regular hand painting Ada lukisan dinding dekoratif Ada juga yang di construct dan reconstruct Nah divisi ini nih Departemen ini sebetulnya Waktu itu kita nyiapinnya 3-4 bulan lah Karena bikin pola nyobain Dulu gue ingat banget awal gue di construct Air Jordan 1 itu Gue bikin, gue kirimin ke temen-temen contoh gue Bukan kirimin untuk kasih ya Maksudnya Coba dong make a comment on this Reconstruction gitu ya Kasih feedback lah ya Ke orang-orang yang memang Karena gue gak begitu suka Aji 1 Jadi gue gak perapunya malah Gue kasih ke temen-temen yang memang hobi Aji 1 Aduh ini masih kurang nih Ini kayaknya Posisinya begini Swooshnya kurang turun Ini lo agak Karena kita bikin pola Jadi kan Bahan kita pola ulang Bahannya sesuai dengan customer mau Gue jahit ulang Pake mesin Kemudian Dibuat Di shoe lasting lagi Pake cetakan sepatu Masuk ke mesin press Semua jadi dijahit lagi gitu Kelilingnya Jadi bener-bener kayak Kayak lo bikin sepatu Tapi kalo sepatu kan Mungkin automated semua ya Kalo gue masih Masih Itu waktu 3 bulan lah Gue kelilingin ya sepatu Gue improve lagi Masih jelek dong Masih kurang bagus Sampai gue yakin betul Bahwa pecinta Air Jordan 1 bilang Ini udah oke kok Itu 3-4 bulan tuh Karena Gue juga Kadang-kadang juga suka ngeliat juga di luar negeri lah Gitu Ada beberapa orang yang di construct Air Jordan yang di construct lagi Bentuknya memang agak Peang sini peang sana gitu ya Tapi kita waktu itu bikin shoe lastnya Kan shoe last kan cetakan sepatu Shape Daripada si Air Jordan Atau sepatu-sepatu lain itu Pasti ada shoe last kan Lo shoe lastnya salah ya Ntar dia peang sana peang sini gitu Gak Gak bagus lah diliatnya Apalagi kalo Kecuali kalo orang ini jarang ngeliat Air Jordan Mungkin akan ngeliat Wow keren nih Tapi kalo orang yang memang sukakan sesuatu kan Apa yang aneh ya Dari sepatu ini Pasti ada something wrong Ada something wrong gitu kan Misalnya kayak waktu itu ada temen gue Don lo perhatiin ya Kata dia Lo posisi swooshnya masih salah Dimana salahnya Gue bilang sama-sama di kanan Maksudnya yang kanan yang begini kan Enggak lo coba ambil Air Jordan yang biasa Oh iya bener juga ya Dia posisi Awalnya itu tuh Huk Lengkungan nih Kalo lengkungan Kan gue pake mal kan Lengkungan Tapi posisinya dia agak kurang turun Karena gap antara outsole Atau midsole Dengan si lengkungan itu harusnya tuh Rata-rata Sekian Gue tuh agak naik saat itu Oh iya bener juga ya Persekian milik Iya Jadi kadang-kadang Nah gue puasnya Karena selama 3-4 bulan itu Gue coba ke temen-temen yang Emang suka gitu Selama dia bilang Lu kasih gue honest review aja Kalo lu masih Aneh atau apa Kasih tau gitu Supaya kita import Nah Once Gue pikir Acceptance rate nya itu tinggi Baru gue buka Buka jasa itu Sampai sekarang Gila 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 Eh iya Ekspektasi orang ya Susahnya tuh Ngeladenin ekspektasi orang Kalo lu Terlalu berharap Dia sama Ekspektasi sama kita Susah juga Karena Dia kan yang bayar bro Kita kan yang terima duit Jadi Mesti Mesti Pinter-pinter sih menurut gue ya Iya iya Beda-beda Ya mungkin as simple kayak gila ya Mungkin ini bukan custom Kayak misalnya Gue beli topi Air Jordan yang ini nih Ada pilihan warna Merah Putih sama hitam Tadi gue mau beli yang hitam Putih gue gak mau Karena putih cepet kotor kan Gue mau beli yang hitam Tapi gue gak jadi Karena kenapa Logo Air Jordan sama kayak lu Hitam gitu Hitam sama hitam Gak gitu keliatan logonya kan Akhirnya gue memilih yang merah Berarti kan gue punya Apa pilihan gue sendiri kan Iya betul Tapi lu mungkin gak masalah Gila pun topinya hitam Tapi logonya hitam Betul Itu aja udah beda Betul That's why itu serunya Business Personalisasi tuh begitu juga bro Karena Ngejabahin kemauan orang itu Yang unlimited Kita gak punya Gak ada mentoknya Gak bisa kita tebak juga gitu Iya iya Terus ini bro ya Barang-barang Apa sih yang selain sneakers Sama tas gitu Apalagi sih yang biasanya Banyak customer tuh Request customer Oh macam Aneh-aneh bro Ada kotak pancing Eh? Kotak pancing? Kotak pancing yang mungkin Belinya di Ace Hardware Dia mungkin kasih muka gue yang Se Karena dia waktu itu Suka ikan apa ya Seabass ya Oh jaman dulu tuh Seabass sih Seabass sih kalau gak salah ya Jadi bisa digambarin itu Terus dia sepaket waktu itu Satu kotak pancingnya tuh yang gede tuh Kayak kotak tools Terus kemudian Kursi mancingnya dia Kursi lipat Sama satu lagi itu Casing pancingan Casing joran Satu paket Tiga Tapi lu pernah mancing? Gue suka mancing memang Lu suka mancing Gue suka mancing Jadi setidaknya tau lah barang-barang kayak gimana Ya enggak Bukan segila dia juga sih Tapi maksudnya Menurut gue Kan gini ya Makanya Business custom tuh kan Orang Jawa bilang Sakarpe gitu loh Jadi terserah Suka-suka lu deh Gitu loh Karena buat dia mungkin keren Buat orang mungkin ngeliatnya Apa sih gitu kan Tapi Buat orang yang mungkin sehobi sama dia Keren nih gitu loh Jadi kita ngeladain banyak ya Apalagi yang aneh-aneh Yang aneh-aneh Apa? Misalnya gue punya panci Panci itu ngambarin Oh iya ini Tempat makanan Tumblr mungkin sering ya Tumblr ya Tempat makanan tuh itu Yang buat dia bawa makanan ke kantor tuh Pake kontainer-kontainer gitu Gue juga bingung ya Kadang-kadang kenapa orang harus begitu Tapi ya Buat kita happy juga Kita juga merealisasikannya Juga seneng juga sih Macem-macem apa ya Mobil Waktu itu si Porsche nya Bakajin tuh Diminta sayap belakangnya Dikacem sama kita Tapi keren sih Juga happy juga ngerjainnya Aneh-aneh ya bro Aneh-aneh banyak Rence harga berapa sih bro? Rence harga Kalau hand painting mungkin Hand painting berarti ini pake akrilik Pake akrilik Dan kuas Dan kuas apa ya Hand painting mungkin antara 4 sampai Tergantung saja Tapi mungkin Kalau yang besar banget Mungkin gue gak ikutin gitu ya Karena gak masuk ke mediannya Mungkin 4 sampai 15 juta 4 sampai 20 juta Tergantung tingkat kesulitan atau apa Macem-macem Mungkin gak ada kesulitan Medianya Kan ngerjain di sepatu sama ngerjain di tas Atau dompet kan beda ya Oh Mungkin lebih flat Gak curvy gitu ya Apalagi dompet-dompet baru Atau tas-tas baru gitu ya Iya Kalau sepatu kan ada triknya tuh Supaya dia gak bleber gimana Supaya gak ini Maskingnya harus banyak gitu Oh Kurang lebih harga sekitar segituan Kalau yang itu ya Kalau hand painting Mungkin segitu per item Memang ada line selain hand painting Kalau yang di construct-diconstruct 12-20 juta 12 sampai 20 juta Kalau yang di construct Nah itu semua sepatu-sepatu gue Biasanya beli dari Eko Jadi gue enak sama dia Ditagi bulanan aja Tinggal ngambil Kita ada grup WA kan Kalau perlu nih Ini 5, ini 10, ini berapa Yaudah Dia tinggal kirim-kirim Akhir bulan ditagi Berarti itu ini ya Kayak pelanggan setianya Kek Avenue berarti ya Sohip dia Sohip Dulu kan kantornya juga dekat juga kita Sampai sekarang juga lebih dekat malah Dia dekat di Oh iya dia baru pindah Dia baru pindah kan Kantor baru kan Kantor baru Dekat banget sama tempat kita Perlu dapet invest juga bro Iya Orang kok orang Korea gila Nah cuman gini bro Cerita lu nih ya Kan kalo gue denger-dengar nih Lu kan lu accounting ya Iya Basic accounting Gua accountant memang Accountant Sarjana gua tuh aku ta'an sih Terus Terjun bisnis custom begini Gimana Sebetulnya Ini ga common loh bro Iya memang sih Memang gua juga karir gua Gua berkarir di Emang background gua aku ta'an sih Tapi karir gua lebih banyak di operation sih sebenernya Half of my career is in operation department sih Kebetulan gua ada Business medical equipment sama kita ada power plant juga Which is totally berbeda sama apa yang gua lakukan dengan temen-temen seniman ini Tapi buat gua Entel itu menjadi penyemangat kerja gua sih Karena Gua ga Entel itu tempat untuk cari duit pasti Tapi Doing it Doing the works itu So fun aja Fun banget lah menurut gua ya Jadi ga Kalo di kantor kan mungkin Ya lebih 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 Jiri-jiri lebih kaku gitu ya Kalo ini kan Seru lah gitu Jadi Ehm Gua tadi gua sempet cerita juga kan Entel itu kan banyaknya kerjanya sore ke malem Saat itu Ehm Jadi gua biasanya pulang kantor Gua mampir kesana gua cek gitu Dan gua involve di Semua kegiatan administrasinya sih Karena kita ada Whatsapp group dan lain-lain Tapi ya Sekarang kebetulan Entel udah Gua udah jarang banget sebenernya ngurusin Karena ada Aska sama Dewi kan One of them itu creative director Satu lagi operation director Yang mewakili gua lah sebenernya Tapi on daily basis udah Mereka berdua Gua paling seminggu sekali dua kali gua ketemu Tapi lu memang Pada dasarnya lu suka Custom bareng-bareng Custom bareng Dulu Dulu gua mau coba Ehm Di US Namanya gua masih lupa Jadi gua coba inget-inget ya Cuman terlalu mahal Terus Belum bolak-baliknya nyirimnya gitu ya Jadi Terus gua pikir-pikir Kenapa ga gua bikin sendiri Gua mulai scouting lah tuh Scouting seniman pertamanya Beberapa seniman yang gua ini Gua tanya mungkin Mereka ga bisa Ga bisa nyamain ekspektasi gua Gua ga jadi ajak gitu Jadi Akhirnya ketemu Baru kenal juga gua DM di Instagram Ajak ngobrol Namanya Abeng Instagram account itu Hartertin Itu partner gua disitu Lu scouting di Instagram? Ya liat-liat aja Scouting Dateng ke pameran waktu itu Kalo ga salah Ehm Terus gua DM Ajak ketemu Ngobrol Keliatannya bisa nih Gitu ya Kunci waktu itu gua bilang Kalau barang sama gua 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 manage Tapi lu mesti disiplin ya Ngomong sama Abeng Ngomong sama Abeng begitu Mau dimanage maupun disiplinnya Makanya it works out gitu Nah kalo ga begitu susah Gua ngandelin Misalnya ngadepin customer yang Berekspektasi tinggi tentang Ketepatan waktu Iya Terus kemudian senimannya Ga bisa tepat waktu Ya Komplen aja Komplen aja nanti kan pasti datang Jadi kita tuh ketat Barang masuk Mockup harus selesai Mockup pertama ya Artinya customer harus dapet respon Dalam waktu tiga hari kemudian Hmm Udah harus ketiktokan terus Tiga hari Kalo customer udah oke Ehm Kalo gua ga salah tuh Dua minggu tuh harus selesai Gua sering banget dulu Ngegratisin barang orang Awal-awal Karena lewat dua minggu lebih sehari Gua gratisin Gua gratisin Iya Maksudnya biar anak-anak itu Tau bahwa gua ngegratisin barang ini Gua tetep bayar artisan gua Tapi kalo gua gratisin kan Maksudnya Customer juga jadi Banyak juga yang udah pas Gak apa-apa namanya juga Telah satu hari Tapi Ada mungkin 5-10 kali gua ngegratisin Pernah kali itu Iya Kalo telat Tapi awal-awal Tapi sekarang sih udah Udah lumayan Terus Ide lu bikin nama Never to Levis tuh dari mana? Gua itu yang gua lupa ya Dulu ya apa Kenapa gua ya Gak tau ya gua dulu Ketemu nama itu Entah mungkin gua lagi ngobrol sama bini gua Atau sama temen gua ya Tapi Just came up aja gitu Oh muncul gitu aja Muncul gitu ya Gak ada filosofinya Iya terus kita daftarin deh Oh gitu Kita daftarin Terus customer Never to Levis pertama Siapa bro? Ada temen gua Oh temen lu? Temen gua Temen gua tuh Apa tuh? Barang apa yang mau dikasih Dulu Duffleback, LV Terus sama Ini apa Slingback gitu Mereka kasih kita Kita buatin Kan lumayan jadi konten kan Iya Abisnya Jalan dari situ aja Terus gua ikut pameran Pameran kecil-kecilan Sampai akhirnya Ikut ke pameran-pameran yang utama lah USS JSD itu gua ikutin semua tuh Mereka juga temen-temen juga kan USS JSD ini kan Sama Ini temen-temen yang nge-support TNTL dari awal lah Jadi Dia yang bantu kita Nge-brought up ke media-media mereka gitu ya Jadi gua pasti selalu participate disitu Berarti Gini kan Kan barang-barang lu ini Kan customer lu ini Kan gua bisa dibilang gini ya Adalah orang-orang yang high-class ya Bukan middle-up lagi Tapi orang-orang yang high-class Gimana caranya lu bisa Tap-in nih awal-awal ke mereka Sebetulnya Kalo kita mau tap-in ke mereka kan nomor satu Lu ga boleh liat cipi Lu ga boleh liat murah sih sebenernya Lu mesti pastiin lu punya Social media bagus, rapi, enak dilihat Mata ga capek lah ngeliatnya gitu ya Terus cara Gua menghandle customer-customer gua itu Ya mesti Tata bicaranya juga harus bagus gitu ya Jadi artinya Semua tuh Gua ga bilang kalo Mereka adalah orang yang Bisa membayar Untuk menggunakan jasanya NTL Tapi Antara apa yang gua sediain ke mereka Dengan mereka bayar tuh harus sama gitu loh Makanya gua cukup strict tuh Gua tadi sempet cerita kan Gua cukup strict ngeliat Temen-temen di NTL tuh kalo Berdiskusi Atau komunikasi sama siapa Klien tuh kayak apa Itu kadang gua perhatiin Ga boleh disingkat misalnya Ga boleh Abis ngomong itu ga boleh titik Ya kan Atau ga boleh Pake emoticon-emoticon yang Kadang-kadang suka salah translasi gitu ya Itu penting banget Nah Ketempatan waktu juga menjadi satu hal yang Menjadi komitmen kita Untuk kita Diterimalah jasanya gitu ya Dan Hasil ya pasti Hasilnya tentunya ya Tapi kan kalo bicara hasil Bicara jago-jagoan Semua orang Bisa gambar pasti bisa jago Lu latihan-latihan sharp Apa Pake kuas Atau pake Apa gitu ya Gak malam juga akan jago juga Tapi sebetulnya yang Kita Tonjolin bener adalah Service level kita Service level ya Itu gimana nge-job tuh Gak boleh Ngetunda satu hari gitu Pokoknya mereka WA Harus kebales gitu Dan bisa dibilang lu di Indonesia lu pioneer kayak begini-beginian lu Mungkin pioneer enggak Tapi paling mahal mungkin ya Mungkin pioneer enggak Iya karena Karena pasti banyak lah yang bisa nge-customis belum kita Tapi gua mencoba untuk buat satu Satu contoh Bahwa Customizing Atau Usaha-usaha sejenis ini gitu ya Kalo diurus Diminasi dengan bener Lu bisa commit dengan waktu Komit dengan kualitas Lu bisa jualan Gua ralat bro Lu pioneer Pioneer dalam hal Lu bikin Industri ini Yang proper lah Jadi proper dan Level up Betul Kalo itu iya Tapi kalo untuk pioneer mungkin enggak lah Sebelumnya pasti udah banyak Dan Banyak juga temen-temen yang gabung di NTL yang sebelumnya Pernah buat jasa yang sama Gitu Di NTL kan gitu bro Banyak yang datang Dulu pernah mas ada pengalaman Custom gitu Oke NTL Udah kan dia jago dididik terus sama Abeng Sama timnya Kemudian dia mau balik kampung lagi Mas Ijin mau bikin custom house juga disana Silahkan enggak masalah gitu Itu kita support malah Iya Tapi ada juga yang abis itu balik lagi ke NTL Enggak masalah Yang penting kalo masuk sini Ya harus bisa Harus mau kerja Dan akhirnya lu sampai di level dimana Ini ya Presiden Jokowi Itu enggak sengaja Presen Itu enggak sengaja Jadi dulu tuh Kita lagi acara JSD 2018 kali ya Itu enggak sengaja sebenernya Karena waktu itu Si Haji Siapa temen-temen JSD tuh Si Andre segala macem Sempet bilang Ada Pak Ade nih disini gitu Oh yaudah Coba Ajaklah ke tempat gue gitu kan Enggak mungkin lah Kata ada orang di Jumur Keliling-keliling doang Keliling satu Satu kali aja Terus gue pikir-pikir Gimana caranya ya Kebetulan waktu itu Ada customer gue tuh yang Bikin Minta digambarin wajahnya Pak Jokowi Jokowi Itu di dompetnya dia Di dompet? Di dompet Oke Cuman gue gak ada barang yang lu Gue kirim sama customer Actually itu temen gue Temen gue banget sih Tapi gue punya di katalog gue lah Waktu itu gue masih pakai katalog yang cetak tuh Pas Pak Jokowi masuk Kebetulan gue dikasih sama temen-temen JSD tuh Tempatnya strategis banget buat kita di tengah Tapi karena kita di tengah Gak kelewat sama Pak Jokowi Karena Pak Jokowi yang ikut di area perifernya kan Keliling luar Jadi masuk Wah Temu nih Gue mau nyelak-nyelak Oh susah Akhirnya gue tungguinnya di luar deket lift Oh pintu keluar nih Pintu keluar Pas pintu keluar deket lift kan Karena gue tanya sama Ada pengalaman pas pampers disitu Bapak nanti keluar dari sini mas Wah saya mau nunjukin ini nih Mau minta tanah tangan Apa namanya Mau foto bareng lah gitu kan Tujuan lu memang Karena gue ada katalog Mau tanah tangan doang foto bareng? Enggak Maksudnya gue mau tunjukin lah Oh oke oke Pas udah keluar gitu Jokowi bener Pas arah keluar Gue tunjukin Oh ada muka saya disitu Iya pak saya ini ngebina seniman-seniman saya bilang Saya siapin wadahnya gitu Seniman mana? Dari daerah-daerahnya saya undang Memang mereka belum punya tempat untuk mereka berkarya Oh ada kamu punya booth di dalem Ada pak Oh saya gak dikasih tau tadi Ya saya gak tau lah saya bilang Itu kan saya juga baru Ini nih Akhirnya balik lagi ke dalem Oh dia balik lagi ke dalem? Tempat gue ngobrol-ngobrol waktu sama Mas Gibran ya Akhirnya order, order Waktu jaket pertama Itu jaket denim ya kalo gak salah ya Yang Yang dia motoran waktu itu Oh yang motoran Nah dari situlah Rame dan dia mulai sering pesan sama kita Sampai Asian Games Sampai pas pada saat waktu itu Ya pas Asian Games ya Asian Games kan waktu itu kan rame bener tuh ya Dan Banyak beberapa kali lah itu Bikin sama kita Itu Itu gak sengaja juga sih bro Jadi Alhamdulillah Ya tapi itu Ini gak sih bro Matters Sangat Sangat bangat Sangat Itu gak bisa gue lupain Bahwa Ya sekarang Pak Jokowi dikasih gratis aja gak mau Bayar Saya udah bilang Gue udah bilang Pak gak usah bayar Pak Ini kita kontribusi dari Kita bangga nih Oh kalo gak bayar Saya batalin aja ya Oh gitu Oh dibayar Bayar semua Setiap pesan kita pasti bayar Full amount gak mau di diskon Oh gitu Tapi Kalo lu tanya Ini menjadi matters apa enggak Lu kedatangan Pak Jokowi Tapi kalo Gak bisa gak di manage dengan bagus juga Gak maju juga Kebetulan waktu kita udah ini Jadi Waduh itu bener-bener blessing banget ya Bapak datang kesitu Terus kemudian Jadi Apa ya istilahnya ya Ya Kena banget sih Impactnya mantep banget itu Ini jaket denimnya yang ini gak sih Yang waktu itu juga sempet rame Yang Indonesia terbelah Iya iya Itu Itu yang rame itu Jadi dia requestnya apa? Dia request Kita bikin mock-up waktu itu Satu-dua hari kita bikinin Gua lapor ke Anjurannya Terus kemudian Minta revisi satu kali kalo gak salah Ini itu Kita kasih proposal dulu kan Akhirnya dipilih ini Udah itu kita bikinin Memang gak ada nyataan Ngebelah-ngebelah itu juga Itu kan pas kancing ya Orang aja kalo ada blow on Iya sih Cuman kayak gitu Digoreng sana sih Tapi gak apa gitu Digoreng enak Digoreng enak sih Iya gak apa-apa Iya Nah itu kita jelasin Makna daripada lukisan ini Siapa aja yang terlibat Ya buat kita Yang penting kita gak punya niatan arah kesana Kita juga bikin Anak-anak kan juga jadi bangga banget dong Hasil itu Gak dikerjaan sama satu orang Dulu kita ada 10 atau 12 seniman kita yang Kontribusi disitu Oh iya Lalu gambar sini Ya saya bilang nih kan Kapan lagi Kita dapet kesempatan belum tentu 2 kali nih Kita inilah Kita ngerjain bareng-barengnya Alhamdulillah dikasih terus Kerjaan sama bapak Berapa itu udah order? 6 kali kali 5 kali 6 kali Mungkin lebih kali ya Mungkin lebih Gue save-in semua tuh Tapi Tapi lumayan matters banget sih itu Impactnya bagus banget Makanya waktu itu kita pas Dapet impact positif itu Kita langsung Ngerapetin barisan lagi Untuk Apa yang kita mau buat setahun 2 tahun kedepan nih Nah disitulah kita mulai Diling-diling sama corporate Sama klien-klien yang Yang tadi gue sempat bilang Kita juga ada agency juga Ya disitulah Alhamdulillah Tapi lu Pas awal bikin NTL Pernah menyangka gak sih Ini lu Dititikin never to live Enggak Tapi karena waktu itu Gue bikinnya Walaupun Ini usaha yang kecil Karena dulu juga gue yang ngurusin sendiri Gitu ya Adminnya gue ngirim-ngirim Gojek Ngambil Gojek dari customer gue Gitu ya Itu dia setiap soal Pulang kantor Oh ini ada yang perlu diambil Gue ada orang di rumah gue yang ngebantu Pesan Gojek gitu Kita mau kirim Ini segala macem Si Abeng sendiri waktu itu masih di rumahnya Di Depok Kalau sekarang kan udah Udah jadi satu kan Karena kita ada office Ada workshop Jadi awalnya dibilang Menyangka atau enggak Udah pasti enggak Tapi dibilang serius Apa enggak Ngerjain dari awal serius Kita ngerjainnya betul-betul Sep proper Yang kita bisa saat itu ya Arti saat itu gue gak ngerekrut orang keuangan Gak ngerekrut orang yang ngurusin gudang Ya enggak gue simpen sendiri aja Tapi dikerjainnya serius gitu Begitu udah makin loadnya makin banyak kan gue tinggal Oh berarti gue keuangan Mesti ada orang satu Oh orang gudang gue mesti ada di handle satu gitu Ngerjain dari awalnya serius sih Sekarang berapa timnya bro? Sekarang mungkin sama orang sosial media kreatif segala macem 50-an ya 50-an 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 55-an gitu Terus lu mau bawa Never to Lepes ini mau bawa kemana lagi nih untuk next stepnya nih? Kita tentunya punya target Tapi Kita juga gak punya objektif yang terlalu ngoyo sih Karena buat kita juga Alhamdulillah kita Tiap tahun ada pertumbuhan Terus kemudian Palingan kita membentuk produk-produk baru yang sifatnya ready to wear Ready to purchase aja gitu loh Ini ya kita lagi pikirin sih Nanti mungkin Gapan-gapan gue ceritain lu Karena kita lagi siapin gitu Karena kita ada satu Satu clothing line namanya VISH Nah itu kita akan buat yang baru-baru lagi lah Ada beberapa merk Jadi Bener-bener sebagai turunan produknya NTL yang siap beli siap pakai Bisa macam-macam bentuknya Tanda barang-barangnya Yang kemarin lu bikin kaos Collab sama Alfa tuh motor listrik pas di IMS 2020 Ya itu yang handle si Ya itu kita ada kolaborasi sama dia Kaosnya Pokoknya itu kan putu Ini ya gue undang sini kan Iban kaosnya tuh ada augmented reality tuh Oh ada AR nya betul Ada AR nya Ini ya Itu salah satu Alfa salah satu Klien kita yang Tadi gue bilang Kita bantuin jadi activation Campaign-campaign mereka Tapi Juga digabungkan dengan kolaborasi Supaya Supaya Seru lah Iya Gokil deh gokil kapan-kapan coba deh ntar lihat kegiatan kita di iya boleh boleh kan dulu istri gue tuh ngantor di ini bro di Beli Sapa Mata Ijo oh deket dong di deket yang jadi satu lampu merah lagi loh iya satu lampu merah lagi loh iya satu lampu merah berakhir ke Karah Joglo iya Karah Joglo iya nanti gue dateng loh gue lihat katanya terus kini bro misalnya nih ya kan misalnya e-commerce kita kan juga lagi bangun IP ini e-commerce kan ya dengan kucing-kucing ini kan ya kalau lu follow e-commerce kan kita kan sebenarnya pada dasarnya konten kita tuh awal-awal kan memang spill-spillan dunia startup lah iya kalau kita misalnya lihat sih mau collab nih bro kira-kira apa nih yang kita bisa bikin bro ya kaos kah atau apa macem-macem gue biasanya ada tim kita nanti yang itu dia kan karena kolaborasi kan unik ya kita pernah dihadapi dengan kolaborasi yang produknya aduh gimana caranya ya masukin ini ke NTL ya kita ada tim yang memang untuk menggodok itu lah untuk melakukan deep research di luar negeri ada nggak ya atau seperti apa gitu biasanya nanti bisa kayak e-commerce after discussions nanti mereka akan mulai godok itu jadi nggak hanya nanti yaudah collab tuh bikin kaos ada tulisan NTL e-commerce nggak begitu juga gitu harus ada ceritanya dulu itu ada teman-teman lah yang yang ngurus oh gitu ini misalnya kayak kaos ini deh THR ini kan kita sekarang lagi pake karakter-karakter kucing itu nanti bisa tuh lu ada kreatif lu ya ada timnya jadi iya jadi nggak bisa hanya kita nemplok-nemplokin logo aja kan kita mesti mesti kita pikirin supaya story-nya lah storytelling-nya apa sih nanti gitu itu kita pikirin dulu bersama-sama sama partner kolaborasinya kalau ini merchandise sendiri ya iya jadi gini bro kita juga nggak nyangka sih ya awal-awal nih iseng aja kita jual kaos ya dengan pake logo-logo kucing lah ya surprisingly kita taruh 100 pieces di satu market please itu nggak nyampe 30 menit oh abis luh dus iya begitu gila kita juga nggak nyangka gitu ternyata dan akhirnya banyak orang-orang nih sebenernya gini kan sebenernya kan kalau yang karyawan-karyawan pake bojo beginian kan rada-rada ini juga riskan mungkin sama ininya yang kantor-kantor mereka yang nggak inilah nggak suka sama kita lah karena kita suka spil-spil tapi akhirnya mereka pake dan jadi semacam tribe gitu yang desain anak-anak sini iya ini sama ya coba-coba mana ini kaos yang ibu pake ini kaos yang ibu pake oh ini lu ini sendiri dan kalau followers kita kita sebutnya panggilnya Morse Fam Morse Fam nah ini berarti di istilahnya official merchnya lah gitu ya iya iya karena kan tadi kan gue bilang kita juga lagi kita lagi coba bangun IP nya lah ya jadi kita juga lagi pengen ya kayak misalnya sekarang ini kan di podcast ini merch room ini nanti ya kita juga ada setup lagi nanti kita mau apain lagi nanti dari e-commerce kita mau apain lagi itu kita coba kita coba kita coba ini gitu ya makanya nanti kalau misalnya let's say ya kuali ini kita bisa kolaborasi ini boleh lah kita mau bikin apa aman 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 itu kaos buat lu bro oh siap ini masih baru thank you bro kaos baru thank you bro mantap mantap buat para ini terutama pekerja startup itu kaos jadi simbol simbol ini makanya simbol memperotakan sebenarnya sebetulnya enak kalau ke startup bisa pake kaos kan kenapa kalau ke startup bisa pake kaos kan iya 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 bisa pake kaos iya 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 gue kira soalnya juga banyak beberapa kali followers ngetek-ngetekin gitu kan wih lagi pake baju ini tapi lagi di kantor wah nekat tuh orang oh gitu kalau kantor gue masih belum bisa kalau sneakers udah umum lah sekarang ya kalau sneakers kan lo kantor-kantor resmi juga iya iya sekarang boleh kalau ini pada berlomba-lomba sih ke sneakersnya udah mahal bener kalau kaos belum tuh belum seberani itu tuh kalau kantoran sebetulnya orang kan pinter gak dinilai dari baju ya iya bro gue juga gue apalagi ya gue pernah kerja di startup gue tuh udah lama banget gak pake kemeja dulu dimana startup? dulu gue pernah bikin startup sendiri oke gue pernah ada satu fintech juga terakhir gue startup mobil bekas gitu lah oke sebelum disini kayak gitu ya mostly kita pake kaos akhirnya kaos, jeans, sneakers udah paling enak lah udah paling enak lah iya 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 gokil tapi gini bro lu gak ada rencana mau apa klien-klien lu di luar negeri juga gitu internasional ada kita ada regular kita dapet order dari luar negeri sih oh ada kita biasanya kalau release-release yang waktu itu pas lagi crypto lagi booming itu kita release tuh sepatu-sepatu Air Force One yang kita desain pake emiten-emiten crypto anjir wah itu banyak banget bro jadi sepertinya itu ratusan gitu logo Bitcoin logo Enderium gitu iya jadi kita bikin tahap pertama tujuh desain waktu itu ETH BNB kemudian BT Bitcoin terus kemudian macem-macem lah ada XRP gitu segala macem kita bikin 6 desain gue tuh inget banget 6 desain 500 sepatu ada kali itu 400-500 sepatu ada kali kita kirim ke luar negeri ya tapi macem-macem ada yang dari negara macem-macem lah ada yang dari Saudi ada yang dari Australia, Amerika waktu itu yang masalah cuma Rusia sempet lama tuh ngirim balik lagi kesini ribet banget deh akhirnya dikirim ke temennya di Hongkong jadi semua orderan-orderan Rusia tuh gue sekarang gue tolakin karena gak bisa ngirim kita lo sana gitu bayarnya juga masuk ke wallet kita gitu ya ke wallet kita kita jualnya waktu itu pake USDT USDT iya USDT paling ini lah harganya paling kita release itu 3 kali ya edisi 1, 2, 3 tapi kan waktu itu pas bullish banget jadi enak jualnya semua orang lagi membanggakan emitennya masing-masing kan wah BNB lagi naik terus nih BNB paling banyak beli gitu tapi kalo misalnya luar negeri gitu Tiktoknya juga sama malah waktu itu kita di repost sama si Binance punya bos si oh siapa siapa yang namanya si Z si Z di repost di instagramnya dia eh di twitternya oh di repost desain kita hmm desain kita nah di situ lah rame deh jadinya memang mesti jual kasem begini mesti pintar-pintar ngide sih bro mesti ngide terus ya tapi kan ide kan ga setiap kali ya makanya kita mesti banyakin orang yang bantuin ide kita kalo di gua doang mah ada buntunya juga bro gua mau kerja nih ide biasanya tuh ga nongol tuh bener nongol biasanya kan lagi lagi kita lagi main game iyalah bener makanya justru justru makanya gua bilang ee gua punya satu grup WA ya itu isinya kayak ee gua bilangnya itu kayak tong sampah lah pokoknya apa aja yang lu mau ngerasa lu lagi boker keinget apa-apa lu capture lu kirim aja kesini mau kepake mau engga please dulu aja lah ya taruh aja disitu ga perlu di respon oh keren ga perlu pokoknya cemplung-cemplungin disitu nah anak kreatif gua kan banyak kan social media kreatif sama brand-brand strategis gua tuh cemplungin aja kadang-kadang ga berkaitan juga apalah di capture gitu tapi buat gua itu tiap hari itu grup yang paling rame itu karena udah kayak tong sampah aja udah dilempar-lempar aja disitu ya ga tau ntar disortir kan gitu iya iya tapi banyak juga kepake gara-gara itu gara-gara gitu ya kadang-kadang kita ngide berbulan-bulan ga realisasi begitu ngide yang cuman over one night aja gitu over one moment aja mungkin bisa jadi sesuatu gitu nah gua ga kepengen lewatin itu gitu iya 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 kadang-kadang gitu sih karena ketika kita dapet ide ya itu kan muncul gitu aja ya ya kalo gua ya ada ide apa gua tulis dulu deh nah itu dia kalo gua memang nulis gua tulis dulu deh kalo ga lupa iya kalo ga lupa kan coba ini deh tapi masalahnya nanti ini kayak-kara-kara gitu kalo ideation itu kan ga bisa hanya mentok ada ide setiap tulis abis itu jadi iya 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 nanti kan ada eksekusi ada staging-staging tapi kan yang penting tulis dulu tuh jangan lupa kalo lupa ya ngingetin lagi susah gitu dan anak gua gua suruh gitu aja deh pokoknya lu ada ide apa yang ga ada hubungannya cemplungin aja dulu syukur-syukur tuh jadi duit kalo ga jadi duit juga ga apa-apa juga iya kan ide kan namanya ide iya 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 bisa dateng dari mana aja iya 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 gokil bro gokil ya mudah-mudahan ini lah ya never to live semakin gede lah ya amin ya bisa gua internasional makin di pasar internasional juga makin gede bro ga cuman di Indonesia doang amin amin kapan-kapan main lah ke tempat gue itu rumah kan ya itu kita di komplek gua ada rumah disitu kemudian kita ada bikin bukan rumah juga sih sebenernya karena ga kayak rumah rumah tapi lu jadiin ya kayak bikin 4 lantai gitu buat buat jadi base camp kita lah kalo anak-anak mesnya di rumah gua ada tempat satu lagi buat mereka tinggal rata-rata kan dari luar kota bro jadi gua seharus siapin mes supaya mereka ga mencar-mencar ngobrolnya juga gampang lah ya oke bro thank you ya buat ngobrol-ngobrol sekali lagi bro keren-keren gua salah satu orang yang suka ngeliat karya lu gua tau terakhir-terakhir kan gua bilang terakhir-terakhir itu air jurang satu dibikin selembang sih itu gokil sih pernah ada juga yang bikin pakai emas emas beneran kita waktu itu collab sama satu itu ya kayak pengrajin emas gitu jadi bikin tuh ini pake emas Swarovski gitu segala macem susu bikin emas beneran betul ada aja bro orang-orang itu kadang-kadang mau pakai duitnya makanya duit dia kan jadi ya terserah dia mau pakai gimana lu saking duit gua bingung ya saking banyaknya ga mau dikemanain lagi ya makanya bingung gua juga tuh tapi itu kan balik lagi kan itu self pleasure ya jadi buat mereka mungkin ga perlu mereka pamerin yang penting mereka happy sendiri ya buat gua sih ya i'm here for you man kan gitu kan basicly ya barang hobi kan emang gitu kan ya gua mah seneng-seneng aja kan gua kan siap membantu gua bilang kan gitu kan oke bro thank you ya sekali lagi gua close untuk Merch Room episode kali ini gua Andri dan Dondi dari Never To Lapis pamit lu kita jumpa lagi di Merch Room episode berikutnya bye thank you man thank you bro keren 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 thank you thank you kita udah siap keren Hai selamat menikmati